Al-Fatihah Allah mengetahui daripada engkau adanya kelemahan dalam diri engkau. Dan Allah mengetahui akan malasnya engkau daripada sembahyang itu. Dan Allah mengetahui banyaknya kesibukan engkau untuk penghidupan engkau. Maka Allah sedikitkan bilangan-bilangan sembahyang. Lima waktu dalam sehari semalaman. Lima waktu dalam sehari semalam itu sudah sedikit. Ditambah lagi dengan rakaat yang sedikit. Subuh cuma dua rakaat. Zuhur asar empat-empat rakaat. Maghrib tiga rakaat. Dan isa empat rakaat. Nah hanya ini yang dipartuhkan Allah kepada kita. Sembahyang itu lima waktu dalam sekian rakaat yang sangat sedikit tadi. Dan Allah jadikan ini susunan. Dengan ini perbedaan. Supaya engkau selalu dekat dari Allah. Subuh ini waktunya diatur oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isa. Ini waktu-waktu sudah diatur sedemikian. Rubah oleh Allah. Agar hamba ini selalu dekat dengan Allah. Agar hamba ini jangan jauh dari Allah. Jangan lupa kepada Allah. Dan maklum bahwa engkau bila menunaikan sumpah yang dengan ini rupa. Engkau tidak akan mendapati kesusahan pada beribadah. Susahlah kita beribadah. Cuma dua rakaat sudut. Empat rakaat zuhur. Empat rakaat asar. Sesuatu yang sangat ringan. Sesuatu yang sangat inting. La tajidu ta'abat diribadah. Kamu tidak mendapati susah pada beribadah. Walam tafutka maslahatul ma'isa. Dan tidak akan luput akan engkau urusan kemaslahatan penghidupan engkau. Artinya yang sedemikian ini kadang mengganggu. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu kemaslahatan usaha engkau. Tidak akan merusak aturan pekerjaan engkau. Orang jadi pegawai negeri dengan sembahyang yang sedikit ini tentu tidak akan mengganggu urusan kepegawaiannya. Bisa lawas nongkrong di warung dua tiga jam. Ini nak merusak gawain hukumkan kantor itu. Kalau sembahyang ini ada merusak. Zuhur cuma empat rakaat. Asar cuma empat rakaat. Ini yang diminta Allah kepada hamba ini. Walam tafutka maslahatul ma'isa. Yang berdagang tidak akan merusak perdagangannya. Tidak akan mengganggu kegiatan perdagangannya. Hanya dengan empat rakaat zuhur. Empat rakaat asar. Jadi jumlah rakaat yang ditetapkan oleh Allah subuh dua, empat, empat, tiga, empat. Ditambah lagi waktu-waktu yang ditentukan Allah. Itu semua adalah mengandung rahasia dari Allah. Mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Dan itu diketahui oleh arbabul kulub wal basahir. Diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati dan penglihatan batin diri. Kenapa Allah mewajibkan subuh dua? Itu adalah rahasia yang besar. Yang kebaikannya untuk kita. Kenapa zuhur mesti empat? Itu adalah kebaikannya. Para muhibbin rahimakumullah. Wafi ikadzul imam. Dalam kitab ikadzul imam disebutkan. فَمِنْ لُطْفِهِ بِكْ أَيُّهَا الْإِنْسَانِ قَلَّلَا عَدَادَهَا مَا سَعَتِ الزَّمَانِ Setengah daripada kelembutan Allah dengan engkau wahai manusia. Allah sedikitkan bilangan sumpah yang itu. Ma'asa'ati zaman serta luasnya masa. Kalau kita hitung maghrib misal. Lima menit. Lima menit kali lima. Cuma berapa menit? Dua puluh lima menit. Sedangkan waktu diberi Allah dalam sehari semalamun. Dua puluh empat. Dua puluh empat jam. Menjeritalah Allah benar. Dua puluh empat jam. Dua puluh empat jam. Durhaka benar lawan Allah. Sangat durhaka Bapak Da'udwa. Dalam waktu dua puluh empat jam. Allah minta cuma dua puluh menit menghadap Allah. Banyak tak ada sempat. Banyak tak ada sempat. Ada yang sibuk dengan kanturnya. Ada sibuk dengan pertaniannya. Ada sibuk dengan permainannya. Ada sibuk dengan malasnya. Ada sibuk dengan menganggurnya. Banyak yang melupakan Allah. Dan Allah minta cuma sekitar dua puluh menit. Dalam waktu dua puluh empat jam. Bukan main luasnya. Dan lagi Allah. Daripada lembutnya Allah. Sembah yang yang empat ini. Zuhur asar isa. Itu kalau dalam keadaan musafir. Bisa dibikin dua rakaat. Dua rakaat lagi. Waktunya bisa diatur diubah-ubah. Dalam keadaan musafir. Nah juga kita bayangkan. Rahmat Allah itu. Mana sudah sedikit. Didikiti Tuhan lagi pulang. Nah empat jadi dua. Waktunya yang zuhur boleh dibawa ke asar. Yang asar boleh dibawa ke zuhur. Nah daripada mudahnya Allah. Daripada lembut sayangnya Allah kepada hambanya. Agar apa? Agar hamba ini jangan jauh dengan Allah. Agar hamba ini jangan berpaling dari Allah. Karena bila hamba itu jauh dari Allah. Hamba ini pasti akan rusak. Karena Allah itu sumber kebaikan. Allah sumber gemuliaan. Allah sumbernya kebahagiaan. Allah sumbernya ketenangan. Kalau kita jauh dari sumber itu. Kita akan susah. Susah. Nah jadi Allah itu menghandaki. Mengingini agar kita ini selalu dekat dengan sumber ketenangan. Dengan sumber kekayaan. Sumber kemuliaan. Nah maka Allah wajibkan kepada kita. Sumbah yang nyatuh. Jangan lupa tolong subscribe, like, and share.